Sialum Bapak Ibu, Sudara Dikasih Tuhan berjumpa kembali kita dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini. Kiranya cinta kasih Tuhan, pertolongan perlindungan Tuhan, yang selalu menyertai Bapak Ibu, Sudara dimanapun berada, yang melindungi Bapak Ibu, Sudara Dikasih Tuhan di setiap perjalanan baik aktivitasnya. Baik Bapak Ibu, Dikasih Tuhan, kita baca kebenaran firman Tuhan. Amsal 19 ayat 22, demikian kebenaran firman Tuhan. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada orang pembohong. Setia itu barang mahal, Sudara. Bukan saja susah didapat, tetapi mahal harganya. Penyebabnya karena sangat sedikit orang yang setia, apalagi setia sampai akhir. Ada orang setia jika hidupnya diberkati. Mau setia selama tidak ada risiko. Setia pilih-pilih namanya, Sudara. Ada orang yang harus dibayar supaya bisa setia, Sudara. Kesetiaan sering juga dimaknai dengan kepatuhan, ketaatan. Saat berada dekat dengan pasangan, orang setia. Saat dipantau dengan CCTV, orang patuh dengan aturan. Itu dengan manusia yang kelihatan, Sudara. Bagaimana dengan Tuhan yang tidak kelihatan, Kesetiaan kepada manusia mestinya tanpa syarat, apalagi kepada Tuhan. Walaupun usaha kita sedang terpuruk, kesehatan terganggu, hingga rumah tangga tergoncang, kita harus mempertahankan kesetiaan kita. Istri tidak lagi setia saat suami kehilangan mata pencaharian. Suami putus kesetiaannya, Waktu istri berubah perangainya. Anak lenyap kesetiaannya melihat orang tua tidak bertanggung jawab. Bawahan kendor kesetiaannya, Manakala gaji tidak naik. Pelayan Tuhan tidak lagi setia, Takala banyak dirundung masalah. Kesetiaan, Ketaatan kita tidak boleh dipengaruhi oleh kondisi kehidupan kita. Puji Tuhan. Orang yang mau setia harus tekun, Sudara. Tidak ada cara atau metode lain untuk bisa setia. Harganya adalah ketekunan. Kita dengarkan firman Tuhan, Roma 12, ayat 12, mencatat, Sudara. Bersuka citalah dalam pengharapan, Sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Puji Tuhan. Tekun berdoa, tekun berharap, dan tekun menunggu. Bagaimana caranya bisa tekun? Kita harus punya niat. Ada tekat dalam diri kita. Apapun yang terjadi, kita akan tetap tekun, Sudara. Ketekunan yang merupakan syarat untuk bisa menjadi orang yang setia. Tidak boleh karena ada iming-iming manusia, Sudara. Kita tekun karena kita ingin memiliki komitmen terhadap suatu hal. Kita tekun karena ingin menjadi orang yang bertanggung jawab atas janji kita. Baik kepada manusia maupun kepada Tuhan. Puji Tuhan. Demikian kebenaran Birman Tuhan. Kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur. Pada saat hari ini Tuhan, Birmanmu yang mengejarkan kami tentang kesetiaan. Termudilah namamu Tuhan. Biarlah kami, Tuhan, seluruh para pendengar pada saat hari, semakin hari, semakin setia. Mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Dan menaruh setiap permasalahan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Supaya kami kuat. Ajar kami, Tuhan, supaya kami dapat selalu mengandalkan Yesus di dalam kehidupan kami. Supaya kami tetap setia. Karena kasih cinta Tuhan. Yang selalu melindungi, menjaga, dan memberikan kami kekuatan hikmat pengetahuan. Terpujilah namamu Tuhan. Termulialah namamu. Seluruh para pendengar yang mendengar kerenungan program sentapan rohani Tuhan. Kau berkati. Dimanapun mereka berada. Baik dalam pekerjaan mereka. Perjalanan mereka. Untuk bungkus mereka selalu dengan kuat kuasa daramu. Anak-anak cucu mereka Tuhan berkati. Baik dimanapun berada. Yang di dalam studi mereka. Baik yang di rumah. Di mana baik yang bersama-sama dengan para pendengar, seluruh para pendengar pada saat hari ini. Kau berkati. Dalam nama Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Pada saat hari ini. Bukal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amen. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Terjumpa kembali kita. Program sentapan rohani. Di esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Amen.